Nah teman-teman disini rumah-rumahnya masih tradisional ya teman-teman dan cuma ada tiga kakak ayo saya penasaran teman-teman pengen lihat ke dalamnya seperti apa gitu ya Sepi ya teman-teman Teh belum matang tak itunya itu lagi masak apa sih masak air ya buat diminum Oh berarti teteh kalau mau air buat minum suka masak sendiri itu enggak beli gitu mendingan itu ya masak sendiri ya teh ya semoga ada rezekinya ya teh ya karena siakan teteh kan lagi apa sih namanya lagi nyokolahin anaknya sambil ngaji gitu ya ngondok di pesantren semoga ada rezekinya buat biayanya ya ayo teh ini ada sedikit rezeki buat teteh buat anak-anak dan anak-anak ya semoga bermanfaat baik hamba Allah Malaysia Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya istrinya abonik channel seperti biasa ya saya Mewaki abonik untuk nge-plog di sore hari ini dan saya hari ini mau nge-plog berkunjung ke rumah ibu tunggal anak satu anak dua yang berada di pelosok Ayo teman-teman ikuti video selanjutnya nah teman-teman dan saya tidak sendiri ya saya bersama Ategu pedesaan Indonesia bersama istrinya juga Halo Neneng cantik enak ya Neng pemandangannya ya ya sejuk sejuk adem juga ya kita mau kemana Neng mau ke atas teh ke atas yuk nah teman-teman rumahnya tersebut ada di sekitaran sini ya ya mudah-mudahan orangnya ada dan tadi Ategu udah duluan ke sana ya yuk kita ikuti aja langsung sepertinya Ategu udah nyampe di rumahnya ya dan disini rumahnya cuman ada tiga kakak ya teman-teman nah teman-teman disini sudah ada teguh ya melayun melancarkan itu biayanya dari mana deh gimana ya dari mana aja sih udah dimana ya kadang dikasih orang siapa orangnya dari saudara-saudara kalau mau berangkat dikasih terus dari bapaknya dikasih Alhamdulillah tidak ada Alhamdulillah tidak ada itu berarti emang murni ya kerja keras teteh dan oh disini anak yang kedua usianya berapa tahun enggak dipesan training belum oh belum tapi udah ada niatan mau gitu mudah-mudahan anak-anak teteh menjadi anak-anak yang sukses ya teh ya amin nah teteh itu sekarang kan single ya teh ya mungkin untuk hidup juga perlu biaya ya teteh sekarang kerja iya lagi di orang sih di orang kerja apalah nyuci ART gitu nyuci baju orang oh jadi asisten rumah tanggal gitu ya teh ya itu sih cuma nyuci doang oh cuma nyuci doang berarti kalau misalkan tidak ada cucian nggak nyuci murni ya iya nggak itu penghasilannya berapa kalau nyuci 20 ribu 20 ribu berarti dalam sehari seberapa orang yang nyuci cuma itu aja satu orang cuma satu orang emang cukup itu teh 20 ribu untuk kebutuhan sehari-hari ya enggak sih kalau mau dicukup tuh nggak cukup cuma ya lumayan lah buat nambah-nambah bayi gitu ya teh ya selain itu ya nggak ada lagi nggak ada lagi masalah temen-temen nah kan teh itu penghasilan mungkin tidak cukup ya teh ya untuk kebutuhan sehari-hari apalagi anak-anak teh 2 ya teh ya terus diurusnya juga sama teh mungkin ya hmm teh nggak ada gitu buat niatan jualan gitu atau apalah usaha di kampung gitu pengennya sih iya punya usaha gitu teh tapi ya gimana tuh punya modal buat usahanya hmm punya modal ya teh tapi udah ada niat gitu nggak ada sih pengen apa pengen jualan jualan apa teh pengen jualan alatan sekolah gitu sama kayaknya sumih ayam oh gitu itu emang perlu modal modal berapa teh kalau misalkan jualan seperti itu nggak tahu sih belum kurang tahu oh belum tahu ya hmm tapi mungkin teh udah ada niatan buat jualan itu hmm mudah-mudahan nanti teh teh ke depannya cita-cita pengen jualannya tercapai ya teh amin lahir banget apa lagi kan teh teh punya dua anak yang membutuhkan biaya gitu teh teh ya kenapa kok kaya sedih gitu nggak kaya tadi mukanya nggak apa-apa cuman saya inget nama bapaknya itu sih kurang tahu menjawab gitu kan oh gitu mungkin sekarang tete apa-apa sendiri dan mungkin orang tua juga ikut mungkin ya apa-apa cuman kalau nggak ada orang tua saya emang nggak tahu nggak tahu bisa makan atau nggak yang 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 sabar ya teh ya terus itu lagi apa teh untuk masak air oh masak air untuk apa minum oh jadi minumnya itu masak gitu ya tidak beli ya teh ya tidak kenapa teh kan lebih praktis beli gitu lebih alami aja lebih alami aja terus mengurangi biaya juga mungkin ya teh ya meringankan biaya meringankan iya terus tete kalau menanak nasi pakai apa di sini juga nah teman-teman jadi kalau misalkan di kampung itu menanak nasi terus untuk minum itu di dapur asuro teman-teman di asur-asur hajro ya teh teh kalau boleh tahu kita ke belum kenalan ya namanya tete siapa ya teh apon 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 apa apon purwanti apon purwanti hmm oh berarti teh apon ini mempunyai dua anak ya yang satu itu laki-laki yang kedua iya iya udah pada sekolah udah yang ke satu yang paling gede ya kali berapa ke satu kelas dua eh kelas satu SMP iya sambil roh ngaji gitu kan sambil mondok gitu ya iya alhamdulillah yang kedua berapa tahun kedua 7 tahun kelas dua SD masih SD ya oh jadi keseharian tete apon ini untuk mencari rezeki ngambil cucian tetangga gitu ya teh ya hmm kalau biasakan tete kerja ke luar kota gitu gak mungkin ya karena kan mengurus dua anak ya iya bantu-bantu orang tua juga sih iya orang tuanya kerja apa iya di sawah keserabotan di sawah gitu ya iya itu teh kalau eh nyuci gitu di tetangga itu orangnya berapa teh itu cukup untuk sehari gitu buat anak jajanku buat keperluan sehari-hari gitu enggak sih cuma gimana ya ya lumayan sih buat daripada enggak sama-sama sekali gitu kan iya di cukup-cukupin terlihat ya eh kalau misalkan tete ngambil cucian gitu itu sehari berapa kali teh setiap hari apa setiap hari tapi cuma sehari sekali gitu berarti sehari cuma dapat 20 ribu gitu oh iya berarti teteh di sini tinggal sendiri apa sama orang tua gimana teh perasaan teteh kan udah pernah ngalamin rumah tangga gitu ya sama apa-apa kan dibiayain sama suami gitu ya nah sekarang kan teteh udah pisah gitu ya gimana rasanya teh kembali lagi bersama orang tua gitu gimana ya ya kalau sekarang kan jadi beban orang tua lagi sih iya jadi bebanin apa-apa dikasih sama orang tua gitu kan kebutuhan anak-anak juga kadang dari orang tua gitu ya dikasih orang juga iya yang sabar ya teh ya semoga teteh secepatnya mendapatkan lagi jodoh yang soleh yang sayang sama keluarga terutama sama teteh sama anak teteh ya iya iya ya iya ya iya ya ya tapi ya sebenarnya lihat seperti ini gitu suka mikir gitu nggak ya ya iya ya ya. teteh itu kan sekarang umurnya masih muda ya teteh 30 tahun ya teteh nggak pengen gitu menikah lagi tapi mungkin kalau iya juga ada yang mau teteh juga harus pilih-pilih mungkin ya harus pilih yang sayang sama orang tua teteh terus sama anak-anak teteh juga itu ya jadi teteh itu tidak berharap kejadian yang kemarin-kemarin tuh keulang lagi jangan sedih terus ya teteh jangan sedih terus ya teteh ya senyum-senyum teteh nah sekarang cita-cita teteh untuk kedepannya mau gimana teteh pengen siap ya pengen punya usaha sih pengen punya usaha berarti intinya mah pengen jualan yang tadi disebutkan di awal ya teteh mungkin ya tapi teteh belum ada modalnya mungkin ya kalau udah ada modalnya mah mungkin sekarang juga udah di perung kan udah nyatanya iya tapi emang udah ada rencana lokasi gitu kalau tempatnya punya oh menunggu modalnya kali ya itu tempatnya dulu dari mana dari desa sih oh dikasih oh jadi temen-temen mungkin tetehnya udah punya tempat tempatnya itu dari pemerintah ya tetehnya alhamdulillah dan mungkin dia mau mulai jualan juga mau diisi juga tempatnya bingung soalnya dia nggak ada modal temen-temen nah buat temen-temen juga nih yang mau mendonasikan sebagian rezekinya bisa hubungi nomor wasser saya di deskripsi atau di kolom komentar nanti insya Allah saya teteh yang sabar ya teteh ya semoga ada rezekinya ya teteh ya biar bisa nyekolahin anak ya teteh ya biar anaknya menjadi orang-orang yang sukses amin ya Allah teh ya belum matang tak itunya itu lagi masak apa sih masak air ya buat diminum oh berarti teteh kalau mau air buat minum suka masak sendiri itu nggak beli gitu Mendingan Itu ya masak sendiri ya teh ya Lebih higienis Oh ya tete Gini ya Kriteria cowok seperti apa yang tete inginkan Mudah-mudahan teh ya Allah kabulkan ya Itu nenek besok sekolah ya nenek ya Gimana teh besok buat bekalnya Udah ada belum Biasanya nenek suka berapa bekal ke sekolah 3000 Apalagi si AA nya kan lagi masantren teh ya Lagi Lagi Membutuhkan biaya yang gede ya teh ya Semoga ada rezekinya ya teh ya Karena si AA kan Teteh kan lagi Apa sih namanya lagi Nyokolahin anaknya Sambil ngaji gitu ya Ngondok di pesantren Semoga ada rezekinya Buat biayanya ya Buat biayanya ya Ayo teh Ini ada sedikit rezeki Buat Teteh Buat anak-anak Semoga bermanfaat Baik Alhamdulillah Malaysia Terima kasih ya Amin 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 Ya Allah Amin Eh teh Segitu dulu ya Seraturahmi saya ada Kesini Karena ini udah sore ya Saya mau pamit Sebelumnya saya minta maaf Apabila ada kata-kata Saya kurang berkenan di hati teteh ya Saya minta maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Oke teman-teman Itu tadi ya Seraturahmi saya Menjumpai Ibu tunggal Yang memiliki dua anak Dan yang satunya Lagi menuntut ilmu Di pondok pesantren Apa ya Tadi saya Bukan nanya aja teman-teman Dan sambil sekolah SMP Nah Bagi teman-teman Yang sudah menonton video saya Saya doakan Semoga sehat Panjang umur Dilimpah ruas Rezekinya Dilancarkan segelur urusannya Dan saya Istri Abunik channel Pomit undur diri Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Kurang enak didengar Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh